Halo semua, selamat datang di Planet Zoo Masih bareng gue Sony, masih di mode sandbox Masih di kebun binatang yang sampai hari ini belum ada namanya juga Gue memang seber masalah itu dengan pernamaan Jadi gue gak tau ini sih kebun binatang ini mau dikasih nama apa Jadi biarin aja lah dulu kayak begitu Oke, buat yang baru gabung Di episode sebelumnya kita udah bikin food court Ala-ala berbentuk container bar gitu yang gue stuck sampai 2 tingkat temen-temen Awalnya gue pikir malah pas gue stuck gitu Si tempat makanan minuman ini gue pikir tidak berfungsi ya Mungkin barengkali dia kena bug atau apa segala macem Tapi ternyata gak loh Pas gue iseng gue cek Gak iseng sih gue emang niat ngetes gitu Kebun binatangnya gue coba Eh gue coba, kebun binatangnya gue buka Pengunjungnya langsung rame banget Malah sampai naik-naik gitu ke lantai 2 buat beli minuman Jadi tuh memang sengaja gue pisah temen-temen Yang di lantai 1 nya buat makanan Yang di lantai 2 nya buat orang-orang buat beli minuman gitu Supaya terlihat lucu aja Satu naik-naik sampai ke atas-atas Oke, hari ini kita lagi ngebangun habitat yang paling pertama banget Di kebun binatang ini Itu gue bikin habitat timber wolf Dan gue bangun di dalam bangunan Lakase the Papel Dan ya pasti udah banyak yang tau juga tuh apa tuh Lakase the Papel Ide utamanya itu sih datang dari Dari apa ya kalo gue bilang ya Dari homepage youtube-nya Dari homepage youtube gue Jadi kemarin malam itu gue lagi Santai-santai mau tidur Gue nonton youtube Terus di homepage gue ada rekomendasi Rekomendasi series judulnya Money Haste Dan gue pikir lucu juga sih kalo misalnya bikin habitat yang di dalam bangunannya Kayak gini nih si Lakase the Papel ini Buat yang belum nonton gue saranin banget nonton Temen-temen itu seru banget Sumpah lo tidak akan merasa waktu lo terbuang dengan sia-sia Karena kalo gue bisa bilang Si ceritanya dari si series ini tuh cukup mind-blowing Bukan cukup sih ini sangat-sangat mind-blowing banget Ya gue suka lah Ya intinya Si seriesnya ini tentang Sekelompok orang yang ingin merampok sebuah bang Eh apa ya Yang season 1 atau season 2 itu Begitulah Jadi ada sekelompok orang gitu yang mau melakukan perampokan Pokoknya ada sekelompok orang yang mau melakukan perampokan gitu Didalangi oleh satu orang Jadi otaknya satu orang Dia ini ngajak orang-orang lain yang desperate Desperate terhadap uang Putus asa gitu-gitu Direkrut sama dia untuk mengerjakan proyek besar Yang dimana ternyata proyeknya itu adalah melakukan perampokan Kurang lebih kayak gitu temen-temen Singkat cerita Besokannya gue main Planet Zoo Gue bikin lah si habitat Timberwolf ini Di dalam bangunan Lakase the Papel By the way Lakase the Papel itu tuh Nama gedung yang mereka rampok ya Temen-temen ya Jadi biar gak bingung Mungkin tadi gue lupa jelasin juga sorry Nah selama gue membangun si Lakase the Papel ini Gue terngiang-ngiang akan kesalnya gue terhadap salah satu dari karakter Di serisnya si Money Hastie nih Jadi gue cerita sedikit deh temen-temen Biar nyambung nih ngobrolnya ya Biar nyambung Jadi karakternya ini tuh setiap Sorry maksud gue Setiap dari karakternya ini Namanya itu diambil dari Berdasarkan nama-nama kota di berbagai penjuru dunia gitu Jadi kayak ada namanya Berlin Ada Tokyo Ada Moscow Ada Ada siapa lagi Oh ada Rio Itu Rio de Janeiro Jadi gitu Orang lebih kayak gitu Nah terus ada satu karakter yang Wah sumpah ngeselin banget sih ini karakter Namanya Tokyo Jadi gini temen-temen Jadi si Tokyo ini tuh sebenernya baik Bukan kayak konsep-konsep Orang jahat Konsep villain gitu Yang Dulunya dia pas kecil Dia bermasalah Punya Kena bullying Atau di kata-kata Apa segala macem Yang berdampak pada pertumbuhan dia Yang dimana nantinya pas dia udah gede Dia berbuat jahat Enggak 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 kayak gitu Jadi si Tokyo ini sebenernya baik Sama Apalagi sama kelompoknya Dia perhatian Tapi yang jadi masalah adalah Setiap tindakan dia Apapun itu Setitik apapun tindakan dia Pasti akan berbuntut pada menciptakan masalah baru Either itu masalah sepele Atau bahkan masalah gede Gitu loh Jadi Kalau misalnya gue boleh bilang Istilah khasarnya Dia ini tuh Pembawa sial gitu Temen-temen Pembawa si pembawa malapetaka Dan memang sih Kalau menurut gue pribadi Memang si director dari si Money Heist ini Memang sengaja menggiring penontonnya Untuk membenci Si Tokyo ini Gitu Gue sebel banget sama dia Gini ya Sebagai gambaran aja Gue itu Gue itu termasuk golongan orang Yang pasif dalam menonton film Jadi kayak kalau misalnya ada film-film Kayak seris Atau film gitu Yang sedih-sedih gitu Contohnya sebutlah Apa ya Hachiko Atau Titanic Atau mungkin Yang mungkin sedih-sedih gitu Ada yang sampai nangis Atau apa Tersentuh hatinya Gue itu tidak Gue itu cenderung orang yang pasif Dan Yaudah kalau memang bagus Gue bilang bagus Kalau jelek Memang jelek Gue tidak yang Tidak orang yang Yang terbawa suasana gitu Nah Si series ini Money Heist ini Kayaknya sih Ini adalah Hiburan Series pertama Yang Yang berhasil Membuat gue Terbawa suasana Ini gue kesel banget Sumpah sama si Siapa tadi namanya itu Si Tokyo ini loh Temen-temen Gitu Jadi ya Bagus lah Si sutradaranya ini Eh tapi sebelumnya Gue mau meluruskan dulu ya Temen-temen ya Maksud gue kesel disini adalah Kayak tadi gue bilang Gue kesel Karena gue terbawa suasana Gue menikmati Tontonannya gitu Bukan yang kesel Kayak Gue kesel Terus gue keluar rumah Gue cari Ini si pemainnya ini Terus gue matiin gitu Enggak Enggak kayak gitu Gitu loh Jadi gue mau meluruskan dulu Karena gue tau nih Pasti akan ada segelintir orang Yang mikir kayak yang Tuh kan memang gak bener tuh film tuh Bikin orang emosi tuh Bikin dia kesel tuh Gak bener tuh film Udah ban aja Ban aja filmnya tuh Boykot Boykot tuh film tuh Money Heist Boykot Itu juga PUBG PUBG juga tuh Ban aja tuh PUBG tuh Ban PUBG di ban tuh Makan tuh PUBG PUBG ban tuh Jadi gitu ya temen-temen Bukan Bukan keselan seperti itu Jadi gue supaya Meluruskan dulu Biar tidak ada yang Salah-salah paham Oke Kalau sampai ada yang mikir Kayak gitu Tolong ditutup Video ini sekarang juga Karena saya tidak Mau berteman Dengan anda Enggak 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 Bercanda Enggak Enggak Bukan begitu Maksud gue Mau gimana pun ya Lo padalah Mau gimana pun Lo padah Juga gue tetap Mau gitu berteman Dengan lo Tapi Ya dirubah Cara mikirnya Gitu loh guys Oke Mantap Kita udah sejalan Berarti nih temen-temen Sampai mana tadi kita ya Tadi gue ngomong sampai mana Oh tunggu Tunggu Jadi gini Guys Sepanjang gue membangun Habitat Timberwolf ini Si bangunannya ini Lakas The Papel ini Gue itu selalu terniang akan satu scene Yang waduh ini menurut gue pribadi Ini scene yang paling tergembel banget Si directornya berikan kepada para penontonnya Ini bener-bener kesel banget Gue itu bener-bener Tersulut banget Gue pada saat gue menonton Gue menikmati sekaligus Gue Waduh Kenapa ini mesti seperti ini Gitu Jadi gini Gue cerita sedikit ya guys Maaf ya Buat yang belum nonton Ya salah sendiri lah Kenapa belum nonton Karena ini udah lama juga kan seriesnya Jadi gini Keadaannya adalah Kelompoknya mereka ini Si kelompok profesor ini kan Mereka lagi merampok Di bangunan Di gedung Lakas The Papel itu Dan kondisinya Mereka ini lagi dikepung polisi Dan pada saat itu Tokyo ini tuh Sudah keluar gitu loh Dari gedung ini Karena Gue lupa Karena apa ya dia itu ya Gue lupa Kalau gak salah itu Karena Dia sudah menyadari Bahwa diri dia tuh Selalu membawa malapetaka Dia tuh tidak baik Sama timnya Sama temen-temennya Yang lagi melakukan Perompokan ini Jadi Sama kalau gak salah Dia ada urusan lain Pokoknya gue lupa Dia sudah keluar lah Intinya gitu Nah pada satu momen Ya entah Pada satu momen Dia ini Kembali lagi dong guys Dia masuk lagi Kedalam gedungnya Gitu loh Dia masuk lagi Dan cara dia masuk itu Sumpah itu Keselin banget Gue emosi banget Jadi gue nonton ini Sama pasangan gue Dia itu Pasangan gue Malah Jadinya malah Ngetawain gue Karena dia tau Reaksi gue Seperti apa gitu Reaksi ini adalah Reaksi pertama gue Saat menonton Hiburan Maksud gue Nontonin Film-film Seris gitu-gitu Jadi Dia itu kembali lagi Dengan cara Dia naik motor Ya Dengan kondisi Gedungnya inilah Kasada papelnya Ini lagi dikepung Sama polisi Dia kayak Tidak punya masalah Dia kayak gak punya Rasa takut apa Dia tuh Barikada Ditembus Dia masuk lagi Kedalam Supaya Dia bertemu lagi Dengan kelompok-kelompoknya Gue kan sebagai penonton Kesel ya guys Maksud gue gini loh Yaudah sih Lo kan sudah keluar Lo kan selalu Membawa masalah Sama tim lo Dan tim lo juga Udah oke Tidak ada masalah Cuman ada satu Yang masalah Namanya Rio Karena Dia ini jatuh cinta Sama si Si Tokyo ini The rest of them Mereka oke-oke aja Gue sebagai penonton Merasa Udah sih Kenapa lo Mesti balik lagi Gitu loh Biarkanlah mereka Mereka Ini ada segelintir orang Ini loh Ada tim lo Lagi melakukan Perampokan Gitu Just let them Do their business Gitu Just for one second Gitu loh Kenapa lo Mesti balik lagi Gue kesel banget Gitu Dan ternyata Benar loh guys Pas dia balik lagi Ada Aduh Gue jadi spoiler Banyak Pokoknya gitu lah Buat yang belum nonton Kalau lo mau nonton Silahkan Cari di Netflix Tapi ya gue gak tau di Hulu ada Atau di Amazon Prime ada Ya buat temen-temen yang gratisan Pesan dari gue adalah Good luck Dalam mencari sumber Gratisan Tetap semangat I feel you guys Wah gue jadi lama banget Ngomongin film nih Sorry 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 Jack Sorry guys Maaf 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 Udah sampe mana kita ya Gue udah ngomong Sampe Sebelas menit Berarti Videonya itu Kurang lebih ada di Si Oke Udah jadi Enclosure Berarti kita udah sampe sini Nah ini dia temen-temen Gue membuat Enclosure nya Si Timberwolf ini Enclosure Enclosure itu apa ya Jadi maksud gue Tempat buat si Timberwolf nya Ini tuh santai Tiduran gitu Untuk Ngadem dari Cuaca Dingin atau panas Apa segala macem Kurang lebih kayak gitulah Temen-temen ya Nah Kalo misalnya temen-temen Liat Itu disebelah kirinya itu Gue kosongin Itu memang sengaja temen-temen Karena nanti rencananya Path nya itu Mau gue belokin gitu Supaya nanti pengunjungnya Ada jalur gitu ke dia Supaya para pengunjungnya Nanti bisa ngeliat Si Timberwolf nya ini Kalo misalnya lagi ada Di dalam Bangunannya Kurang lebih kayak gitu Yang nantinya Ini akan membawa gue Pada kesalahan Terbesar gue Nanti temen-temen bisa Liat sendiri lah Nanti gue akan sambil Ceritain juga Disini gue tambahin Detailnya gitu Temen-temen Gue coba Cari-cari jendela gitu Yang bagus yang mana Gue mau Supaya sesuai aja Dia warnanya Sama si warna Bangunan yang sedang Gue bikin ini Nah cuman pada saat disini Gue itu Gue masih gak tau kenapa Apa ini namanya Warna dari jendelanya ini Dia tuh kadang-kadang Gak mau berubah gitu loh Temen-temen Mungkin Kalo misalnya ada yang tau Boleh bantu dong Di kolom komentar di bawah Thank you Thank you Gue gak tau kenapa Jadi disini gue tambahin Jendela gitu Supaya lebih detail aja Supaya lebih terlihat Ya natural Kalo boleh gue bilang Oke Disini gue atur-atur Warnanya temen-temen Supaya lebih sesuai Dia sama Bangunannya Gue mau Tambahin lagi Bagian bawahnya Tadinya disini gue mau tambahin pot Untuk di depan jendelanya itu Cuman tidak memungkinkan Gue coba Ini gue edit sebenernya Jadi disini gue sempat mencoba Menambahkan dia pot Di depan Jendelanya Tapi agak-agak aneh gitu Jadi udahlah Gue biarkan saja disitu Gue membuat Jendela seperti biasa aja Temen-temen Setelah selesai ini Gue tambahin Atapnya Supaya tidak terlihat aneh Dia di bagian atasnya Dan Gue bikin detailing lagi Untuk pilar-pilar Si atap dari bangunan Apa tadi namanya nih Si Rakawa gue ini Yang nantinya Akan gue tutup juga Langit-langitnya Supaya lebih Lebih apa ya Lebih bagus lah Orang lebih kayak gitu Dan Tidak lupa Nanti gue mau Mencoba Membuat yang namanya Ini dia Gue membuat logo Timberwolfnya Guys Temen-temen Gue membuat Timberwolf Logo Timberwolf Gue bikin lingkaran gitu Dan gue tutupin Gue lapisin Sama Potongan-potongan Papan Potongan-potongan Timber Dan tidak Lupa Terakhirnya Gue tambahin Yang namanya Logo dari Timberwolf Ah mantap Ini dia Tinggal gue tempelin Set Selesai Nanti tinggal gue Tambahin Tembok Sebagai penutupnya Dia ini nih Yang segitiga nih Apa nih namanya Gue gak tau Orang tau Lebih kayak gitu Nah ini biarin aja Gue lagi membangun Sedikit Kayak begini Temen-temen Gue paling mungkin Mau sedikit Share aja Pengetahuan gue Yang masih cetek Ini dari Di Planet Zoo Mungkin barangkali Temen-temen Kalo misalnya lagi Ngebangun Ngetumpukin Property-property Kayak gini Dia itu kadang-kadang Ada muncul Apa ya Kalo gue bilangnya Sinar-sinar gitu Gue gak bisa Nunjukin juga Disini sih Pokoknya kurang lebih Kayak gitu Mungkin temen-temen Pasti akan sadar Kalo misalnya Tumpukin Entah tumpukin Batu-batu Atau apa Atau kayu-kayuan Di itu ada Satu titik Yang dia muncul Kayak sinar-sinar gitu Itu Gue ini Gue tau dari Reddit sih Sebetulnya Thank you lah Orang Reddit Siapapun itu Gue mau sharing aja Barangkali ada yang belum tau Jadi Kalo misalnya ada Sinar-sinar gitu Temen-temen Eh mungkin basi juga Kali ini ya Soalnya game-nya udah lama juga Daripada tau kali ya Eh gak apa-apalah Mungkin Ya siapa tau Ada yang belum tau Jadi kalo misalnya ada Sinar-sinar gitu Sinar-sinar gak jelas gitu Temen-temen Eh Temen-temen boleh Eh du Ini kenapa sih Sorry-sorry-sorry Maik gue Jadi temen-temen boleh Digeser dulu Kekiri Kanan Atas bawah Nanti balikin lagi Ke Lokasi dia semula Nanti dia itu Akan normal lagi Tanpa ada masalah Dia itu kayak semacam Bug gitu Aku juga gak tau Belum diberesin juga Sampai sekarang Oke Nah ini dia temen-temen Disini gue bilang Yang tadi gue bilang Gue mau kasih jalan Buat para pengunjung Supaya bisa ngeliat Timberwolvenya Kalo lagi santai Ap segala macem Nah inilah yang menjadi Masalah gue Karena gue bingung Menutupinya pake apa guys Temen-temen Gue mau bikin pake kaca Itu gak bisa Karena jalanannya itu Merlengkung Yang Kaca itu nanti jadi aneh Bukan aneh sih Gue udah coba Tapi nanti Yang ada In the endnya itu Si Timberwolvenya Bisa masuk ke pathnya Yang Which is itu tidak baik Nah Disini gue pakein Dia bambu Temen-temen Awalnya Duh Kenapa sih mic gue Kenapa gini lagi Sorry ya Nah disini dia Gue bikin bambu Oke Lagi-lagi Nah disini gue bikin bambu Yang awalnya Sorry banget temen-temen Kayaknya gue ngomongnya Harus selesai Sampai sini dulu Mic gue bener-bener Bermasalah Gue udah coba Dari tadi beberapa kali Gue ngomong Selalu keluar suara Berdengung yang gue pikir Nggak akan enak banget Nantinya buat didengar Sama kalian Kemarin ini Soalnya sempet jatuh Si mic ini Jadi sorry banget ya Temen-temen Ya 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 Ini memang bisa ngomong Tapi ini gue bisa Ngomong aman Karena kabelnya gue pegangin Pake dua tangan Terlalu pake dua tangan Sementara videonya Masih panjang banget Temen-temen Jadi tidak memungkinkan Karena kalau gue lanjutkan Tidak akan selesai Yang ada video ini Sorry banget ya guys Temen-temen Maaf banget Mungkin besok-besok gue harus Beli mic baru Oke Buat yang penasaran Sama hasil jadinya Gue udah taruh juga Beberapa cinematic shot Di akhir video ini Silahkan dinikmati Sisa dari video ini Sementara gue harus Pamit dulu Temen-temen Seperti biasa Kalau lo mau mendukung gue Silahkan subscribe Tinggalin like juga Kalau misalnya gak suka Silahkan di dislike Kalau mau ngasih saran Kritik dan komentar Boleh banget Ngebacot temen-temen Di kolom komentar di bawah Jangan ditahan-tahan Karena nanti takutnya jadi berak Terus Oh iya Jangan lupa temen-temen Dishare ke temennya Bilang ada pendatang baru Di youtube Terima kasih banyak Temen-temen yang buat yang nonton Salam dari gue Sony Gue pamit dulu Terima kasih banyak Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati